Intro Horror terbaru yang taing di Netflix ini cukup menarik perhatian dan cukup dinanti-nanti sih kalau kataku Soalnya ini yang directnya adalah Teddy Suriyat Maja alias Teddy Su ya Yang emang ini jadi horror pertamanya katanya Menarik sekali ya Setelah darah seperti Teddy Suriyat Maja ingin menjajaki genre baru gitu ya Biasanya kan dia bikin film-film drama sifatnya kadang surrealis malah Intro Intro Iya bener introversi juga ya Dan di Netflix ada beberapa filmnya dia juga kalian bisa nonton Salah satunya yang pernah kita review ya Lovely Man Itu dia Affliction Kalau bahasa Indonesia pulang ya Padahal bahasa Inggrisnya bukan itu artinya Ya udah gak apa-apa ya Kalian cari tau sendiri di kamus Film ini dibentangi sama istrinya sendiri Rai Hanun Ya Terus ada Ibnu Jamil dan Tuti Kirana ya Ngapain sudah susah kalau istrinya jago mah Iya bener Istrinya aja Betul Aktris FFI terbaik tahun lalu gitu ya Masa tidak dipergunakan dengan baik gitu ya Sebuah keluarga yaitu ada Ibnu Jamil, ada Rai Hanun sama dua anaknya ya Iya Yang lagi berkunjung ke rumah neneknya alias ibunya si Ibnu Jamil ini ya Manginnya sih bunda-bunda aja ya Iya bunda-bunda aja ya Dan katanya dia lagi sakit gitu Tapi sakitnya kayak Alzheimer lah ngomongnya ya Hasan Katanya Karena sering melihat hal-hal aneh terus sering lupa gitu ya Sampai akhirnya ternyata ada misteri dibalik penyakit ibunya itu ya Cukup menarik gitu ya ngelihat acting Rai Hanun dan Ibnu Jamil terutama Karena karakter Tashi dan Rian itu sebagai anaknya juga menarik ya Iya bener banget sih Jadi mukanya baru tapi jago actingnya bukan yang asal-asalan gitu loh Bener bukan yang anak kecil asal ada aja ya Di keluarga film-film horor Indonesia pada umumnya gitu ya Ketutikir anak sih kata aku ya Sebagai ibunya Hasan itu juga cukup menarik sih Acting dia itu sebagai nenek yang creepy sebenernya ya Iya sih Bener gak sih? Bener Kayak baik tapi kayak creepy dikit Kayak gak bisa ditebak gitu Dia tuh mau ngapain habis ini gitu Jadi ngeri kan kalo kayak gitu ya Ceritanya itu awalnya kita gak menyangkakan sampai situ Di endingnya Karena kan diawal dia cuma bilang dia gak pernah berkunjung ke rumah ibunya sendiri Si Hasan ini Paling kita pikir dia berantem kali sama ibunya kan standar-standar gitu ya Berantem gak akur dulunya apa gimana Soalnya dia tuh kayak sama sekali gak mau pulang kampung Kayak mudik ya Iya bener Ya udah jambil juga Terus dia pulang kampung yaudah Di situ mulai lah terungkap sedikit-sedikit gitu Sampai kira oh ternyata kayak gini Tebak-tebakannya Arikiba-arikiba itu kita pikir apa? Bahasa apa? Atau siapa? Nama orang? Ternyata apa? Gitu Itu juga menarik sih Bagian-bagian situnya ya Ada puzzle yang emang penonton juga harus ikut menyelesaikan gitu Sampai akhir film mulai ke-reveal apa yang sebenernya terjadi gitu ya Gak yang jebret-jebret ngagetin Gak jelas gitu Ini kan kayak ada psikologinya gitu Bener-bener Bahkan Ibu Jamil karakternya psikolog anak Iya Muntang-muntang psikologi kalau thriller apa-apa gitu ya Gitu Jadi ada sih memang Pasti ada lah ya Yang ngagetin Cuman yang gak terus-terusan banget ya Bener-bener Kayaknya kurang mateng sih Dikit gitu ya Entah kenapa gitu Jadi aku ngerti ini ada Apa namanya mood yang pengen dibangun Gimana gitu Ada misteri yang pengen dibangun Tapi aku ngerasanya kayak Tidak ada sesuatu yang baru gitu loh Beberapa trik horror yang pengen dikasih liat Teddy Su disini Sangat kadaluarsa gitu Mungkin karena ini kali ya Aku mikirnya gini loh Iya Dia kan baru pertahankan dengan horror Terus mungkin dia gak terlalu banyak lakukan film horror receh Kalau kita kan nontonnya film horror receh ya Seringnya Jadi kayak udah Ini lagi, ini lagi gitu Nah jadi dia kayaknya mungkin baru liat beberapa kali yang model begini Terus wah bagus nih kayaknya kalau dibangun Padahal kita kayak yang udah sering nonton horror receh itu kayak Bener 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 Contohnya apa ya Yang body double lah ya Iya Itu juga bener Baru dibahas yang film kemarin Iya bener bener Body double Terus inilah tarik selimut Iya bener Ada lagi ya Itu kayak formula ratusan kali gitu lah Di semua film horror luar Indonesia Parnak pakai kayak gitu gitu ya Jemuran Iya iya lagi lagi ya Jemuran yang gitu gitu Walaupun kadang beberapa treatment horornya aku kadang gak ngerti juga intensi dibalik dibuat scene itu gitu ya Maksudnya apa ya Nah itu dia yang kata aku mungkin salah satu kelemahan film itu itu gitu Ada beberapa part yang emang pengen dibuat horror tapi kita gak pernah ngerti apa maksudnya gitu tujuannya gitu ya kayak tadi Gak continuous ya dibilangnya ya Iya iya Jadi kan ada Rehanun yang lagi berantem sama suaminya tuh Si Mina sama Hasan lagi berantem Hasan deketin tuh yang dibelakang sofa Iya 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 Tiba-tiba ada hantu yang anak kecil itu loh Iya bener 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 Terus kan Si Hasan nya pingsan juga kan Awalnya dia disini Tapi dia pingsan kan Berdua tiba-tiba pas bangun dia ada disini Iya 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 Itu kayak aku wah Posisinya agak janggal Tadi perasaan pas jatoh dia gak disitu Si bunda itu kayak sempet Giniin tangannya Menyayai tangannya Iya 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 Terus yang lukanya tuh yang Gede banget ya Tapi di daerah sini Kayak cuman kese perban tipis banget Kayak gitu Itu kayak gak mungkin deh Itu yang terjadi ya seperti itu ya Kayak Rai Hanun ketemu sama penjaga warung Walaupun aku suka ya sama karakter Ustadz Si penjaga warung gitu ya Disitu dijelasin dia bisa apapun gitu ya Yang diminta gitu ya Itu menarik gitu Menarik Tapi pertemuan mereka tuh kayak Kurang ini aja Kayak kurang organik aja gitu Iya sih Karena Rai Hanun ceritanya membeli apa Tiba-tiba Ustadz langsung memperkenalkan Kalau dia ini bisa gini bisa gitu bisa gitu gitu Jadi kayak informasinya Terlalu ini aja kata aku Kurang smooth aja gitu Padahal menarik tapi Iya Itu adegan nanti pas Ustadz datang gitu ya Simple tapi Ya bagus lah Cukup gitu maksudnya Gak berlebihan Dari segi script bisa lebih mateng gitu Apalagi pas revealing di terakhir gitu ya Iya Ternyata di pohon itu ada sesuatu gitu ya Tapi kita gak pernah tau Kenapa Rai Hanun langsung ngegali gitu Di dekat pohon itu gitu Di filmnya tuh kayak Jumpy gitu loh Gak ada aja gitu Bagian kenapa dia harus ngegali Sama kayak Pas dia ngeliat Tuti Kirana Ada dua kan Jadi dia tau kalau dia mau mati gitu sebenernya Tapi Kita gak pernah dapet info Kenapa Rai Hanun tau kalau Dia dibunuh sama si Ibn Jamil gitu ya Nah itu yang aku bingung juga sih Jadi kayak Hah? Kenapa ya? Udah di planting di awal film banget Si Rai Hanun emang bisa lihat Kayak orang yang kayak udah mau mati gitu Kayak ibunya sendiri gitu ya Tapi gak pernah ada informasi kalau Dia bisa dikasih tau gitu Ibunya mati gimana gitu ya Kita kan gak pernah tau kayak gitu Soalnya kan dia bilang Ibu bilang sama aku gitu kan? Iya bener-bener Ibu bilang sama aku gitu Jadi kayak Loh emang bisa dikasih tau gitu Jadi kita gak pernah tau tuh Informasi itu emang seperti itu Atau gimana gitu Jadi kayak ada yang miss aja gitu Aku emang murah belah pas anaknya Rian ngomong gini Nenek gokil ya Iya Eh gak boleh ngomong gitu Eh Nenek kan gokil Kerennya tuh aneh Jadi dia bahasa itu loh Gokil Iya Kocok sih ya Kamu gak boleh ngomong gitu Sebagai bocah ya Ibu udah tua Kamu juga kan Ngerawat ibu Iya Kalau ibu gokil sih Iya lucu sih ya Macap sama anak Dua anak disini tuh yang menarik ya Cukup inilah mencairkan suasana Ngeliatin ada anak kecil Set Terus tiba-tiba Lampu mati Jebret Yang percaya itu cukup Jump scare ya Padahal gak ada hantu gitu ya Iya bener Tapi pas udah itu Dia masuk Ke rumah Tiba-tiba diloncatin Kira kucing Anjir ekstrim sekali ya Itu Sebagai percobaan pertama Not bad sih Iya Tapi sebagai Karya dari tadi Su Sebenernya aku cukup ekspetasi tinggi sih Treatmentnya ya kayak masih kurang matang aja gitu Sayang sekali sih Iya Bisa lebih oke sih sebenernya Padahal Setnya udah Membantu banget ya Mood film ini gitu Rumahnya yang hampa Sepi gitu ya Mungkin nanti next mau bikin lagi horror Boleh lah dicoba Kayaknya bisa lebih oke Buat Affliction berapa nih skornya? Aku kasih 6,8 kunci mobil per 10 Kunci mobil yang selalu disini ya Iya itu juga aku gak ngerti Kan itu diplanting sengaja Aku tau Si Hasan selalu naruh kunci mobil di Di sini nih Di apa celana itu Kayak bapak gitu Tapi 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 gak tidur juga Di bawah kunci mobil Kalau aku sih 6,5 lah ya Cukuplah ini untuk perdana Walaupun ya masih kurang gitu Semoga bisa Lebih oke lagi Plot-plot hall yang tadi disebutin itu Kayak masih terlalu keliatan aja gitu ya Di depan mata Oke kalau kayak gitu Buat yang udah nonton Affliction Comment menurut kalian gimana Filmnya? Apakah kalian suka horror perdananya Teddy Surat Maja? Jangan lupa apa aja ya? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Sine Krip Dan juga beli kaosnya Sine Krip Ya Seperti biasa masih ada ya Sampai abis Dan jangan lupa nonton konten original Sine Krip Seperti Ruang Casting dan Merangkul Jarak Baiklah Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye 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 Bersinhos Bersambung Terima kasih telah menonton!